Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara membuat akun, login, dan download aplikasi Roblox. Apakah di antara kalian ada yang belum mengetahui apa itu Roblox? Roblox adalah platform game online dan sistem pembuat game yang bisa kalian gunakan untuk membuat game Roblox kalian sendiri dan memainkan game yang dibuat oleh orang lain. Pada mesin pencari di sini, kalian ketikan Roblox, enter, dan kalian pilih Roblox. Di sini yang pertama harus kalian lakukan sebelum bisa masuk ke website Roblox adalah membuat akun kalian sendiri. Di sini, kalian buat kapan tanggal lahir kalian. Selanjutnya, kalian masukkan username atau nama pengguna. Jangan kalian gunakan nama asli kalian. Misalkan, nama kalian A, kalian ganti menjadi B. Gunakan nama-nama yang keren. Misalkan, seperti ini. Selanjutnya, kalian harus memasukkan password atau kata sandi. Pada Roblox, minimal kalian harus membuat password 8 karakter. Seperti itu, jika kalian ingin mengetahui password kalian itu apa, kalian bisa mengklik mata di sini. Tentunya kalian bebas memilih ingin memperlihatkan password ketika membuatnya atau tidak. Terserah kalian. Ingat, password ini jangan kalian kasih tahu ke teman-teman kalian. Kita buat password yang lain. Selanjutnya, memilih gender, jenis kelamin kalian. Di sini, bersifat opsional. Kalian boleh mengisinya ataupun tidak. Sebelah kiri, perempuan. Sebelah kanan, laki-laki. Jika kalian tidak ingin memilihnya, kalian klik sync up. Sebelum kalian mengklik tombol sync up, lebih baik kalian mencatat username dan password kalian di kertas agar tidak lupa. Dikarenakan, jika lupa, kalian harus membuat akun kembali. Ketika kalian sudah menulisnya di kertas ataupun kalian sudah mengingatnya, tetapi lebih baik kalian tulis di kertas. Kalian klik sync up, seperti ini. Jika ada pemberitahuan seperti ini, kalian klik never. Dan yang berikutnya, di sini, kalian harus melakukan verifikasi untuk menandakan bahwa kalian itu orang asli, bukan robot. Tentunya, di sini, yang akan jadi masalah adalah apakah kalian bisa menyelesaikan verifikasi. Karena verifikasi ini, sayangnya, bukan berbahasa Indonesia, tetapi berbahasa Inggris. Jadi, jika kalian tidak mengetahui artinya, kalian tanya atau kalian buka kamus. Kita klik verifikasi. Di sini, terdapat keterangan. Coba jawab pertanyaan sebelum waktunya habis. Kita klik kembali. Ingat, bahasa Inggris lebih baik kalian gunakan kamus atau tanya ke orang yang lebih mengetahui apa bahasa Indonesanya. Di sini, kita disuruh memilih gajah. Tentunya akan berbeda dengan kalian. Masih tetap gajah, 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 dan gajah. Sekarang verifikasi sudah selesai. Dan sekarang kita sudah berhasil masuk ke menu Roblox. Di sini, yang selanjutnya harus kalian lakukan adalah mendownload program Roblox. Di mana program tersebut bisa kalian gunakan untuk bermain game. Caranya seperti apa? Kalian bisa memilih game yang ada di sini. Terserah kalian. Dan kalian pilih Play di sini. Sekarang, kalian akan disuruh mendownload aplikasi Roblox dan menginstallnya. Kalian klik download and install Roblox. Ini adalah download online Roblox. Sekarang kita akan masuk ke sesi install aplikasi Roblox. Ini adalah aplikasi Roblox yang sudah selesai kita download. Kalian bisa klik dua kali untuk menjalankannya. Dan kalian tunggu sampai proses download dan install selesai. Tentunya, lamanya tergantung dari kecepatan internet kalian. Sekarang, aplikasi Roblox sudah selesai di install. Kalian klik OK. Kalian kembali ke websitenya. Kalian klik Close. Dan kalian tinggal mengklik tombol Apply. Jika terdapat pemberitahuan seperti ini. Ini adalah pemberitahuan bahwa aplikasi ingin membuka aplikasi Roblox. Tentunya, jika kalian sering mengakses atau membuka game Roblox di sini. Kalian centang. Dan kalian pilih Open Roblox. Jadi, kalian tidak perlu setiap saat mengklik Open Roblox. Sekarang, kalian sudah selesai membuat akun Roblox. Download dan install game Roblox. Sekarang, kita Close. Jika kalian bermain game Roblox, bukan di rumah kalian. Kalian harus log out atau keluar dari akun kalian. Agar akun kalian ini tidak digunakan oleh orang lain. Caranya adalah, di sini ada ikon seperti Gear. Kalian klik. Dan kalian pilih Lockout. Seperti ini. Dan di sini sekarang terdapat pemberitahuan. Sebelum kalian keluar, kalian bisa menambahkan alamat email kalian. Agar kalian tidak terkunci. Tentunya, ini akan kita bahas di selanjutnya. Sekarang, kita akan melewatinya. Dengan mengklik Keep Lockout Anyway. Dan sekarang kita sudah keluar dari akun Roblox. Terima kasih.